Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di legenda catur dunia Kembali lagi kawan-kawan di seri turnamen St. Louis Rapid and Breed 2020 Yang dini hari tadi kawan-kawan adalah hari terakhir Dari sesi rapid di turnamen ini Yang memainkan putaran ke 7, putaran ke 8, dan putaran ke 9 Selanjutnya di 2 hari ke depan akan diteruskan dengan sesi bleed Dengan kontrol waktu 5 plus 3 Hingga 9 putaran yang dimainkan dini hari tadi kawan-kawan Kembali posisi klasmen berubah Sementara ini puncak klasmen diduduki oleh Wesley So Diikuti Magnus Carlsen dan Ian Nepo Dan untuk video kali ini kawan-kawan Saya akan berikan cuplikan partai antara Magnus Carlsen Berhadapan dengan Alexander Grishuk Grandmaster asal Rusia Yang kebetulan bulan Agustus kemarin Memimpin tim Rusia menjuarai turnamen video online Olimpiat 2020 Bersama India Kita langsung saja kawan-kawan Lihat permainan kedua pemain Namun seperti biasanya Seruput dulu kopinya kawan-kawan Dan kita mulai langkah pertama dari Grishuk Memainkan peon E4 Dibalas Magnus Carlsen peon C5 Bermain dengan Sicilian Defense Kuda F3 Peon D6 Peon D4 Peon pukul peon Kuda pukul peon Kuda F6 Kuda C3 Dan peon G6 Magnus Carlsen bermain dengan Variasi naga atau Dragon Variation Dari Sicilian Defense Grishuk melanjutkan dengan gajah ke E3 Gajah hitam ke G7 Peon F3 Mencoba memperkuat peon pusatnya Sekaligus untuk mengontrol G4 Dan F5 Langkah ini untuk mencegah kuda Maupun gajah ke petak G4 Dan di beberapa variasi yang lain Putih bisa menyiapkan untuk Kedepannya peon didorong ke G4 Magnus Carlsen melanjutkan langkahnya Dengan peon A6 Langkah preventif untuk mencegah Perwira putih menduduki petak B5 Menteri ke D2 oleh Grishuk Peon H5 Lanjut Magnus Carlsen Langkah untuk mencegah Agar putih tidak memainkan peon ke G4 Grishuk pun membalasnya Dengan gajah ke C4 Langkah gajah ke C4 ini Biasanya disebut dengan Yugoslav Attack Dalam permainan Sicilianaga Kita lanjut langkah berikutnya Oleh Magnus Carlsen Mengembangkan kuda ke D7 Grishuk melanjutkan gajah ke B3 Kuda kembali melompat ke C5 Memberi ancaman pada gajah B3 Grishuk pun memilih untuk Rokade panjang Dan Peon B5 Lanjut Magnus Carlsen Sebuah langkah yang standartkankan Untuk segera membongkar Pertahanan putih di sayap menteri Dengan kedua peonnya Alexander Grishuk meneruskan langkahnya Dengan raja ke B1 Gajah hitam ke B7 Peon A3 lanjut Grishuk Dan akhirnya Magnus Carlsen memutuskan Kuda pukul gajah Sebetulnya langkah terbaik bagi putih Untuk pukul kuda hitam adalah Menggunakan kuda Tapi di permainan kali ini Grishuk lebih memilih Memukulnya dengan peon Mungkin ide dari Grishuk Memukul kuda hitam dengan peon adalah Kedepannya dengan struktur peon seperti ini Grishuk mampu mengimbangi Permainan peon hitam Di sayap menteri Oleh karena itu Dia memutuskan untuk Pukul kuda Menggunakan peon Tidak menggunakan kuda Magnus Carlsen pun melanjutkan Beteng ke C8 Menempatkan posisi betengnya Di lajur yang sudah terbuka Dan Kuda C2 Lanjut Grishuk Bersiap untuk manuver kembali Ke petak B4 Di langkah berikutnya Magnus Carlsen melanjutkan Menteri ke C7 Gajah ke D4 Dan Magnus Carlsen pun Rokade Grishuk menggeser menterinya Ke F2 Peon E5 Lanjut Carlsen Mengancam gajah Gajah pun ke B6 Berbalik Mengancam menteri Magnus Carlsen Menggeser menterinya Ke D7 Kuda putih Ke B4 Beteng Pukul kuda Lanjut Magnus Carlsen Magnus Carlsen Membuat Pengorbanan Dengan pertukaran Perwira Coba kita berhenti Sejenak kawan-kawan Dan perhatikan Langkah Magnus Carlsen ini Menurut kawan-kawan semua Apakah langkah dari Magnus Carlsen ini Merupakan langkah yang Akurat Ataupun langkah yang Bagus Kalau menurut Stockfish Kawan-kawan Langkah dari Magnus Carlsen ini Merupakan langkah Yang kurang akurat Ataupun langkah Blunder Karena setelah Peon pukul beteng Magnus Carlsen Tidak mendapatkan Kompensasi apapun Baik itu Tempo Maupun Posisi menyerang Dan menurut Stockfish di posisi Seperti ini Sebaiknya hitam Memainkan menterinya Ke E6 Untuk mengincar Peon B3 Dan lanjutan Analisa Stockfish dari putih Menggeser betengnya Ke D3 Kuda hitam Bisa ke E8 Putih Melanjutkan Menumpuk betengnya Di lajur D Dan hitam Bisa memainkan Peon F5 Untuk menantang Peon pusat putih Akan tetapi Di posisi Seperti ini Magnus Carlsen Lebih memilih Beteng Pukul kuda Setelah Peon pukul beteng Magnus Carlsen Menggeser menterinya Ke E6 Mengicar Peon B3 Simple bagi Chris Chuk Menggeser rajanya Ke B2 Untuk melindungi Peonnya Dan beteng ke C8 Kembali Langkah yang kurang akurat Dimainkan oleh Magnus Carlsen Di posisi Seperti ini Stockfish Menyarankan Memainkan Peon D5 Untuk membuka Permainan Di petak pusat Setelah Kuda pukul Peon Kuda pukul Kuda Peon pukul Kuda Gajah Pukul Peon Untuk mengincar Peon Di B3 Di variasi Seperti ini Nantinya Hitam Akan Unggul Satu Peon Atas Putih Akan tetapi Sekali lagi Di posisi Seperti ini Magnus Carlsen Terburu-buru Menggeser Petengnya Ke C8 Alexander Chris Chuk Meresponnya Dengan Gajah Ke A5 Peon D5 Lanjut Magnus Carlsen Menteri putih Ke A7 Mengancam Gajah Gajah pun Mundur Ke A8 Kuda Pukul Peon Gajah Ke F8 Untuk memberi Tekanan Peon A3 Chris Chuk Melanjutkan Langkahnya Dengan Kuda Ke C7 Menggarbu Menteri Serta Gajah A8 Magnus Carlsen Menggeser Menterinya Ke E7 Bersiap Untuk Pukul Peon A3 Chris Chuk Mengantisipasinya Dengan Kuda Pukul Peon Untuk Membackup Peon Di A3 Sekaligus Menantang Hitam Untuk Bertukar Menteri Magnus Carlsen Menolaknya Dengan Menteri Kembali Ke E8 Dan Kuda Kembali Ke C7 Mengancam Menteri Dan Gajah Menteri Kembali Ke E7 Untuk Mengincar Peon A3 Dan Gajah Ke B6 Untuk Membuka Lajur Menteri Putih Membackup Peon Di A3 Magnus Carlsen Melanjutkan Peon D Pukul Peon E4 Kuda Pukul Gajah Sekali lagi Chris Chuk Menantang Carlsen Untuk Bertukar Menteri Kali ini Tantangan Diterima oleh Magnus Carlsen Menteri Pukul Menteri Gajah Pukul Menteri Beteng Pukul Kuda Dan Gajah Putih Mundur Ke F2 Coba Perhatikan Kawan-kawan Kita sudah Sampai Di Langkah Ke 31 Terlihat Sementara Magnus Carlsen Kalah Satu Peon Atas Alexander Christchuk Namun Di Langkah Berikutnya Pastinya Magnus Carlsen Akan Mendapatkan Peon Christchuk Di A3 Ini Akan Tetapi Kawan-kawan Yang Menjadi Masalahnya Adalah Komposisi Perwira Christchuk Masih Mempunyai Sepasang Beteng Serta Gajah Tentu Komposisi Perwira Christchuk Jauh Lebih Kuat Daripada Magnus Carlsen Kita Lihat Saja Kawan-kawan Apa yang bisa diberbuat oleh Magnus Carlsen Di Langkah-Langkah Berikutnya Magnus Carlsen Meneruskan Langkahnya Dengan Gajah Pukul Peon Skat Raja Ke C2 Gajah Mundur Ke E7 Dan Christchuk Melanjutkan Beteng Ke A1 Untuk Menantang Beteng Hitam Di A8 Alasan Logis Bagi Christchuk Untuk Menantang Beteng Hitam Agar Permainan Lebih Sederhana Di Permainan Bapak Akhir Ini Sehingga Memudahkan Bagi Christchuk Untuk Memenangkan Permainan Magnus Carlsen Menolaknya Mengeser Betengnya Ke C8 Beteng Ke D1 Lanjut Christchuk Dan Magnus Carlsen Melanjutkan Peon Pukul Peon Dipukul Balik oleh Putih Dan Peon E4 Lanjut Magnus Carlsen Kembali Menantang Peon Putih Peon Pukul Peon Kuda Pukul Peon Mengancam Gajah Gajah Ke D4 Magnus Carlsen Melanjutkan Peon F5 Raja Putih Ke B2 Raja Hitam Ke F7 Peon B4 Lanjut Christchuk Dan Peon G5 Balas Carlsen Raja Putih Ke B3 Peon G4 Lanjut Carlsen Dan Beteng Ke A7 Mengepin Gajah Raja Ke E6 Menghindari Pimpinan Beteng Turun Ke A6 Sekat Raja Kembali Ke F7 Dan Peon C4 Lanjut Christchuk Gajah Hitam Ke D6 Mengincar Peon Gajah Putih Turun Ke G1 Melindungi Peon Sekaligus Membuka Open Serangan Pada Gajah Hitam Raja Ke E7 Melindungi Gajah Dan Peon C5 Lanjut Christchuk Mengancam Gajah Gajah Pun Ke E5 Dan Di langkah Berikutnya Di langkah Ke 46 Adalah Momen Kemenangan Dari Christchuk Jika Kauan Kauan Tertarik Untuk Menebak Langkah Christchuk Selanjutnya Silahkan Pause Video Ini Untuk Beberapa Detik Dan Temukan Langkah Kemenangan Dari Christchuk Apakah Sudah Menemukan Langkah Kemenangan Dari Christchuk Langkah Kemenangan Dari Christchuk Adalah Beteng Naik Ke D5 Mengancam Gajah Di posisi Seperti ini Di langkah Ke 46 Ini Magnus Carlsen Memutuskan Tidak Melanjutkan Permainan Dia Menyerah Di langkah Ke 46 Ini Karena Dalam Permainan Endgame Seperti ini Setelah Beteng Melangkah Ke D5 Mengancam Gajah Di posisi Seperti ini Pastinya Setelah Gajah Melangkah Hitam Akan Kehilangan Peon Yang Ada Di F5 Ini Tentu Berat Bagi Magnus Carlsen Meneruskan Permainan Endgame Oleh Karena Itu Kawan Magnus Carlsen Menyudai Permainannya Di langkah Ke 46 Ini Menyerah Pada Alexander Christchuk Itulah Kawan Permainan Dari Alexander Christchuk Melawan Magnus Carlsen Di hari Ketiga Putaran Ke Sembilan Turnamen St. Louis Rapid and Bleed 2020 Ini Dan Sekali Lagi Inilah Hasil Sementara Hingga Putaran Ke Sembilan Klasemen Sementara Diduduki Oleh Wesley So Dikuti Magnus Carlsen Dan Ian Neponi Aci Terima Kasih Kawan Kawan Telah Menyaksikan Video Kali Ini Dan Sampai Bertemu Di Video Berikutnya Dari Seri Turnamen St. Louis Rapid and Bleed 2020 Semoga Video Ini Menginspirasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai